Rasha Rashid, player baru EVOS Immortal, bisakah ia ikut tanding di FFML? EVOS Esports, sebagai salah satu pemilik tim terbaik di scene Free Fire Indonesia dan dunia, kini ikut menghadirkan tim baru, EVOS Immortal, di mana ada nama Rasha Rashid di dalamnya untuk berlaga di Divisi 2 pada ajang Free Fire Master League atau FFML Season 4. Rasha, sapana krapnya, merupakan seorang player berusia 11 tahun yang berasal dari Makassar. Sebelumnya, ia dikenal sebagai seorang streamer cilik yang andal bermain Free Fire, dengan subscribers yang kini menyentuh angka 6,3 juta. Dengan diperkenalkannya Rasha yang baru berusia 11 tahun ini, timbul sebuah pertanyaan mengenai apakah Rasha sudah memenuhi persyaratan untuk bisa bermain di scene kompetitif, atau ia hanya akan menjadi bagian dari talent EVOS Esports. Jika mengacu kepada sepak bola yang regulasinya sudah jelas dalam hal mengontrak pemain di bawah umur, Rasha bergabung dengan EVOS Esports sebagai player di bawah sebuah kontrak adalah hal yang sah dan legal secara hukum, selama orang tua mengetahuinya, menyetujui, dan menandatangani kontrak tersebut. Namun di sisi lain, selama pesepak bola muda tersebut belum berulang tahun yang ke-16, ia tidak akan bisa ikut bermain bersama klub yang dibela dalam sebuah pertandingan resmi. Berbeda dengan regulasi yang berlaku di esports, khususnya Free Fire dari Garena dalam hal ini, memperbolehkan player di bawah umur untuk ikut bertanding, baik itu di FFML atau bahkan di Free Fire Indonesia Master sekalipun, selama turnamen tersebut berada di Regional Indonesia. Hal ini diungkapkan secara langsung oleh Head of Esports EVOS, Aldean Tegar. Regulasi dari Garena sendiri untuk region Indonesia tidak ada batasan umur untuk bisa mengikuti turnamen majernya, ucapnya kepada One Esports. Setahu saya di setiap region, memiliki aturan berbeda, kecuali jika sudah masuk ke turnamen dunia seperti FFOS kemarin. Di ajang itu, baru ada rule minimal umur player berapa, tuturnya. Lebih lanjut, Aldean juga menjelaskan bahwa sejak FFML Season 2 pun, sudah banyak player di bawah umur yang bermain di ajang tersebut. Jadi, kita nantikan saja penampilan rahasia di FFML Season 4 Divisi 2 bersama EVOS Immortal.